Intro Akibat melanggar undang-undang ke pabeanan Republik Indonesia, dua orang warga negara asing asal Tiongkok, Fuhi dan Si Yunhi, terpaksa menjalani pemeriksaan di kantor Balai Gakum, wilayah Sumatera Utara. Pasalnya kedua warga negara asing tersebut ditangkap oleh petugas Bia dan Cukai Bandara Internasional Kuala Namu karena membawa 44 sisik hewan teringgiling yang merupakan salah satu satwa yang dilindungi. 44 sisik teringgiling tersebut dikemas dan dimasukkan ke dalam 5 kaleng makanan cemilan kemasan guna mengelabui petugas. Kepala kantor Bia Cukai Kuala Namu Bagus Putro menjelaskan, selain membawa puluhan sisik hewan teringgiling, kedua warga negara asing tersebut juga membawa 2,2 kg tripang laut. Walau tripang laut bukan satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan, namun disita oleh petugas karena tak disertai surat keterangan kesehatan dari Balai Karantina Sumatera Utara. Informasi media bahwa barang ini di pasar gelap per kilogram bisa mencapai 100 juta rupiah kalau di dalam penggunaan perusahaan, karena penggunanya tadi. Pak, awal terdeteksinya oleh petugas kita seperti apa? Awal mula adalah ini adalah sinergia dari teman-teman absep berdasarkan ini X-ray, kemudian bekerjasama dengan tim penindakan dari Bia Cukai Kuala Namu. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, ternyata bukan saja kulit tripang yang tadinya dikasih cuman diperbuka, akhirnya temukan sisi tergiling. Sementara itu, Wadir Krimsus Polda Sumatera Utara AKBP Bagus Surapratomo mengatakan, untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka akan diperiksa secara intensif oleh Direktorat Kriminal Khusus bersama dengan petugas Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Utara, guna mengetahui apakah keduanya merupakan bagian dari sindikat internasional perdagangan satwa yang dilindungi. Kedua tersangka sebelumnya sempat mengaku jika tripang laut dan puluhan sisi kulit tering giling tersebut rencananya akan dijadikan oleh-oleh saat mereka akan kembali ke Tiongkok. Dan dari hasil pemeriksaan, sementara kedua pelaku mengaku mendapatkan puluhan keping kulit tering giling tersebut dari pemberian masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan untuk tripang laut, mereka mengaku membelinya di Kota Medan dengan harga 4 juta rupiah. Kita akan lihat apakah ini bagian dari suatu jaringan atau ini dilakukan oleh mereka sendiri, dilakukan oleh pribadi mereka, ataukah dalam suatu lingkup jaringan. Karena yang kita ketahui bahwa mereka dibiayai oleh pihak tertentu untuk pemberangkatan maupun kepergian mereka. Nah ini akan kita dalam minat ke dalam. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.